Sekilas Info Bapak Ibu, Berita Samosir. Membawa misi kemanusiaan, yang bergerak dari desa ke desa, melihat dan menyapa saudara kita, yang terdampak COVID-19 pada tiga titik lokasi di Desa Palipi dan Korat Palombuan, Kecamatan Palipi, relawan komunitas rap berjuang, yang berkolaborasi dengan PDI Perjuangan, kembali menggalang aksi kemanusiaan, dengan menyalurkan paket bantuan sembako. Paket bantuan berupa, beras minyak goreng, dan masker. Dari pantauan kami di lokasi, warga sangat antusias, menyambut kedatangan, relawan kemanusiaan tim rap berjuang, dan PDI Perjuangan. Kegiatan tersebut dihadiri kader-kader terbaik PDI Perjuangan, Bapak Rapidin Simbolon, dan Juang Sinaga, serta pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Palipi, serta tokoh masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut, atas cinta kasih kepedulian antar sesama tokoh masyarakat Kecamatan Palipi, memberikan cenderamata kepada relawan, yang diterima Bapak Rapidin, dan Juang Sinaga. Kita patut apresiasi, dan bangga kepada relawan, yang dipimpin Bapak Rapidin Simbolon, dan Juang Sinaga, demikian salah seorang tokoh masyarakat. Dalam pencegahan penularan COVID-19, Bapak Rapidin dan Juang Sinaga, meminta kepada warga, agar dalam berinteraksi antar sesama, untuk tetap menjaga jarak, terutama menjaga imun tubuh, sabar, tabah, dan berdoa, menghadapi situasi pandemik COVID-19, serta memohon doa untuk relawan. Puji syukur, kepada Tuhan, di mana sampai saat ini, Samosir masih zero COVID-19. Karena itu kita, mengucapkan terima kasih, kepada seluruh tim gugus tugas COVID-19, mulai dari desa, sampai tingkat kabupaten, yang senantiasa bertugas, menghalau penyebaran COVID-19, ke kabupaten Samosir. Semoga aksi solidaritas kemanusiaan tersebut, bermanfaat bagi saudara kita, yang membutuhkan terima kasih, atas kepedulian RAP Perjuang, dan PDI Perjuangan. HORAS PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1